Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur bakal menjadi hutan apartemen atau rumah susun. Pasalnya, ada sekitar 200 apartemen yang akan dibangun di IKN. Sebelumnya, pemerintah dalam waktu dekat akan membangun 47 tower apartemen khusus untuk aparatur sipil negara alias ASN. Terbaru, otorita IKN Nusantara menyatakan pihak swasta akan menggarap pembangunan 200 tower apartemen di kawasan Nusantara. Pembangunan tersebut akan dilakukan oleh 10 perusahaan. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono mengatakan, dari 10 perusahaan tersebut, mayoritas merupakan perusahaan dalam negeri. Lalu terdapat juga perusahaan yang merupakan konsorsium antara Indonesia dan Cina, serta terdapat juga yang berasal dari Korea Selatan. Dari 10 itu ada Sumarekon, ada Nindia Karya, Wika Gedung, Swasta Murni, ada Intilen, Trinity, dan Ciputra, Ujardia, usai menghadiri ASEAN Investment Summit 2023, di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu, 3 September 2023. Meskipun sudah membocorkan nama-nama perusahaan, Agung tidak merinci berapa banyak tower yang akan digarap oleh masing-masing perusahaan. Ia juga belum bisa menjabarkan nilai investasi yang digelontorkan. Pasalnya, saat ini perusahaan-perusahaan tersebut masih melakukan studi kelayakan terhadap proyek yang akan digarap. Otorita IKN pun masih menanti penyelesaian kajian tersebut. Selain pihak swasta, pembangunan rusun di kawasan Nusantara juga akan digarap pemerintah, dalam hal ini Kementerian PUPR. Agung bilang, Kementerian PUPR akan membangun 47 tower rusun di IKN Nusantara. Lebih sedikitnya jumlah proyek pembangunan rusun Kementerian PUPR dibanding swasta selaras dengan rencana pembangunan IKN, yang utamanya mengandalkan dana swasta. Agung menekankan, dari total kebutuhan investasi IKN sekitar 450 triliun rupiah, sumber pendanaan dari APBN hanya sebesar 20 persen.